Halo Akang Teteh, selamat siang. Di belakang Ali sudah ada Toyota Yaris Type S Matic tahunnya 2012. Ini cocok banget buat Akang Teteh yang memang sukanya mobil yang keren abis, bukan LCGC, dan harganya terjangkau. Ali akan detailkan kondisinya, disimak baik-baik, dan harganya seperti biasa ada di akhir video dan juga ada di deskripsi. Bagian depannya dulu ya. Kita akan detailkan bagian depannya dulu, mulai dari bagian headlamp. Ini headlamp yang sebelah kanannya cakep bening ya, gap antar fender dan bempernya rapet, aksen krumenya juga utuh, fog lampnya juga bagus. Pajaknya panjang ya, bulan 8, ini 2025 pajaknya ya. Bodinya rapi, kap mesin bagus, bempernya juga rapi, headlamp juga bening, gap antar fender dan bemper, presisi, ini juga cakep, aksen krumenya masih bening, utuh banget. Kemudian, bodi samping kiri secara keseluruhan juga ini cakep ya, bisa Akang Teteh lihat. Dan ini tampilannya memang keren, looks-nya memang gaul banget, anak muda banget. Ini buat Akang Teteh yang suka dengan udah ganti velg aftermarket, ini udah tinggal pake, bannya pake handcook ya. Handcook, itu, bannya tebal ya, velg bagus, trisplang oke, bodi rapi. Spion juga cakep, ini ada benturan dikit. Oke, nanti kita ganti, ini memang baru masuk mobilnya. Hal-hal minornya pasti ada, cuman nanti kita ganti, terima beres ya Akang Teteh. Buat di bagian atapnya juga cakep rapi, antena model shortfall, dua buah talang air sebelah kiri. Tuh, cakep banget ya. Interiornya original look, bostik sealer, semuanya utuh. Nah, lihat, baik-baik. Ali akan detailkan di berbagai sisi ya. Karet balon semuanya utuh, door trim rapi. Manual abu, buku servis, kunci syarap semuanya lengkap ya. Nanti kita detailkan lagi di bagian interior. Pilarnya juga semuanya rapi, presisi. Karet balon juga sama, door trimnya rapi. Sama, semuanya bagus. Kemudian di bagian bostik sealer juga ini utuh ya. Tuh, bostik sealernya sampai ke bawah juga utuh. Cakep. Ban belakang tebal, velg bagus. Spoiler, Heigmon stoplame, rear refugger, whipper, dan juga ini udah smart entry ya. Bagian belakangnya tampilannya seperti ini cakep ya, sporty. Dan masih terbilang timeless untuk di tahun 2024 ini, menurut Ali. Gimana menurut Akang Tete? Silahkan tulis di kolom komentar aja ya. Stoplame-nya utuh ya, bening. Reflektor di bagian bawah juga oke. Dua titik sensor parkir, ini juga sama. Bening cakep ya, kita lihat di bagian bagasinya. Aduh, ini kena tayi manuk ya. Separator masih ada lengkap. Nah, ini kita buka. Ngeloknya, bukanya ke sini. Ban serep masih tebal ya. Full size, cakep. Gugit. Giga-giga. Oke, aman banget ya. Kemudian, bos tikseler di sini juga utuh. Rapih. Sebelah sini juga sama. Cakep ya. Mobilnya rapih. Oke. Terus, bodi samping kanan secara kesuluruhan. Ekat dari belakang, cakep ya. Di bagian ban, oke. Cakep. Velak juga rapih. Bodi rapih. Oh iya, spoil eh apa? Suspensi aman ya. Belakang aman. Depan juga aman ya. Kaki-kaki juga nyaman. Tadi, Ali test drive buat ke spot foto dan video ini. Gap-gapnya presisi ya. Nah, ini dia. Door trim rapih. Karet-karet oke. Bos tikselernya juga ini oke ya. Tuh. Karet balon. Terus, pilarnya juga oke. Karet balon yang di dalam juga oke. Rapih. Joknya bagus ya. Pelafon hitam. Cakep. Smart entry-nya jadi di sebelah kanan dan di pintu belakang. Sama ini juga dua buah talang air ya. Spionnya yang ini utuh ya. Ada goresan dikit juga sama. Ban, oke. Velg. Suspensinya pokoknya aman ya. Suspensinya aman. Yang depan sebelah sini juga sama aman. Cakep. Kemudian kita lihat apakah mobilnya bekas banjir atau tidak. Tidak ya. Tuh. Gak ada karat yang brutal. Hanya ada oksidasi aja normal. Dashboardnya rapih. Kursi juga rapih semua. Yuk kita masuk ke dalam. Nanti kita area engine belakangannya. Karena memang panas banget. Ini luar biasa. Start stop engine button. Ini udah retract. Kalian kita cek. Oke normal ya. Oke. Atas bawah. Sebelah sini. Atas. Bawah. Oke normal ya. Gak ada kendala. Audio steering switch. Airbag. Airbag. Laci penyimpanan. Suka banget. Banyak. Ini udah meter 106 ribuan ya. Ini juga tempat penyimpanan nih. Tuh. Ini juga sama. Tuh. Ini buat AC. Tombol AC. Ini seperti biasa. Kontrolnya. Kantornya juga udah pada. Banyak tau ya. Tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan. Ini dokumen lengkap. Konsol booknya oke. Matic ini juga responsif. Gak ada kendala ya. Normal. Ini oli. Ganti olinya kebanyakan di shop and drive ya. Terus kita cek buat. Tadi yang sebelah sana udah ya. Buat power window. Oke. Sebelah kiri. Naik lagi. Oke ya. Cakep. Di belakangnya. Normal ya. Cakep banget. Ini. Ini juga tuh. Nyalak ya. Normal. Oke. Cakep. Lampu. LED. Rapi banget ya. Suka deh dengan mobil ini. Yuk kita cek. Di area engine-nya. Panas guys. Duh. Area engine-nya. Kita tarang mesin normal. Suara mesin juga normal. Kemudian. Pulangan amat banget ya. Gak ada indikasi. Mas tabrak. Yang fatal. Pestik sealer. Semuanya lupa cakep. Rapi. Boleh ya. Buat akang DT. Yang mau cek and re-cek mobil ini. Mampir aja ke showroom 76 mobil Indochijagra Bandung. Yang mau case. Mau kredit. Boleh. Mau tuker tambah juga boleh. Jangan lupa di follow. Akun Youtube-nya. Subscribe. Youtube Alirahman TV. Akun Instagram-nya. Alirahman TV juga. Dan. Buat TikTok-nya Alirahman TV juga. Sekalian di follow ya. Sama akang DT. Harganya yang ini di Rp135.000 aja. Spesial buat akang DT. Jadi Rp132.000. Si bisa nego juga. DP-nya di Rp20.000.000an kecil aja. Normalnya DP Rp25.000.000. Cicilannya di Rp3.000.000an lebih-lebih dikit ya. Mau case. Mau kredit. Tuker tambah. Silahkan. Dan to silaturahminya akang DT. Di showroom 76 mobil Indochijagra Bandung. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah rezekinya juga. Mudah-mudahan sehat selalu.